Satu hal yang sudah pasti sih, Pak, bahwa kemudian kalau kembali ke normal sebelum pandemi, pasti tidak. Pandemi ini kan sudah berlangsung lebih dari setahun, Pak. Dan kita semua sudah mencoba beradaptasi dengan pandemi tersebut. Jadi menurut saya sih, kita tidak mungkin kembali 100% pada keadaan sebelum pandemi. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang tantangan vaksinasi COVID-19 bersama dengan Sugiyanto Ali, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Katolik Atmajaya, dipandu oleh editor kesehatan kami, Ahmad Nurhasim. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton program Suara Akademia yang dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang masalah yang aktual di kita dan kita semua mengalaminya. Apa itu COVID-19 dan vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah sejak bulan Januari kemarin. Dan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita akan berbincang dengan Pak Sugiyanto Ali. Pak Sugiyanto ini sekarang menjabat sebagai ketua program studi Magister Biomedica di Universitas Atmajaya. Lama berpraktek sebagai dokter secara pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 90-an dan terakhir di dokter bidang kedokteran untuk penyakit infeksi di Leiden. Kita akan berbincang dengan Pak Sugiyanto Ali. Apa tujuannya? Agar kita mengetahui lebih banyak lagi apa sebenarnya yang sedang kita hadapi dan bagaimana juga kita bisa ikut terlibat untuk mengendalikan COVID-19. Selamat datang Pak Sugiyanto Ali. Selamat siang Pak Matul Hasim. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu Pak. Banyak orang berharap bahwa COVID-19 akan segera berakhir ya. Tapi kalau kita melihat tahapan untuk katakanlah mengalahkan penyakit. Ya kan ada tahapan-tahapannya. Mulai dari pengendalian, kemudian penghapusan, kemudian eliminasi, pemberantasan, dan yang terakhir pemunahan. Dan kita memiliki pengalaman panjang tentang bagaimana kita mengalahkan penyakit misalnya cacar dan tampak dan polio ya yang untuk Indonesia pernah kita kalahkan tapi vaksinasi masih berjalan untuk polio. Mungkin Bapak bisa ceritakan sebenarnya bagaimana sih tahapan-tahapan yang pernah terjadi dan menurut ilmu kedokteran sebuah penyakit nih, apalagi penyakit infeksi ini akan bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan dan sains. Setiap penyakit Pak itu tentu akan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Ini juga tergantung dari efektivitas program pencegahan. Jadi kalau misalnya program pencegahannya baik dengan mengendalikan lingkungan lalu kemudian proses penularan penyakit itu bisa dikendalikan. Contohnya pada kasus diare atau dengan memiliki tindakan preventif seperti pemberian vaksin yang efektivitas dan efekasinya tinggi seperti pada kasus cacar maka tentu pengendaliannya akan lebih mudah. Namun kalau misalnya hal itu tidak kita miliki, modalitas tersebut tidak benar-benar kita miliki dengan baik atau kemudian punya tapi efektivitasnya tidak terlalu baik maka tentu saja program ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kalau misalnya saja kita perhatikan riwayat virus influenza misalnya Pak. Sudah berkali-kali virus influenza menyerang manusia karena kemudian virusnya sendiri selalu bermutasi. Kemudian virus influenza ini dalam hal tertentu juga bisa memiliki reservoir atau sumber penularan dari hewan tertentu dan vaksin virus influenza yang ada juga tidak benar-benar efektif 100%. Karena itu butuh jangka waktu yang panjang. Kalau kita membaca sejarah untuk pemberantasan penyakit cacar itu dimulai oleh Edward Jenner akhir abad ke-18. Dia menggunakan virus vaksinia. Karena itu sekarang kita menyebut vaksin karena kemudian untuk penjagaan penyakitnya kita menggunakan virus vaksinia. Saat ini virus cacar itu sudah tidak lagi ada di alam bebas. Saya sempat membaca di beberapa laboratorium di dunia itu masih menyimpan strain virus cacar tapi tentu saja dengan keamanan yang ketat. Dan itu memang juga untuk menjaga-jaga kalau seandainya ada outbreak lagi atau apa bisa diperbandingkan dengan virus asli lalu kemudian bisa dibuatkan desain vaksin yang baru dan lain-lain. Bagaimana dengan virus polio? Virus polio sendiri juga sebenarnya hanya menginfeksi manusia. Sejak belasan tahun yang lalu menimbang bahwa kasusnya kurang lebih mirip dengan virus cacar virus polio ini menjadi konsentrasi perhatian dunia untuk pencegahannya. Karena itu dilaksanakan pekan imunisasi nasional dan selanjutnya. Saat ini virus polio sudah hampir berhasil untuk di eradikasi di dunia. Sayangnya masih ada 1-2 kecil bagian wilayah di Pakistan dan Afghanistan yang diduga virus ini masih berjangkit secara sporadis. Jadi mengingat hal tersebut Pak, walaupun kasus terakhir polio sudah bertahun-tahun yang lalu, maka vaksin terhadap polio itu masih diberikan kepada anak-anak kita. Bahkan di Amerika, vaksin terhadap polio itu juga masih diberikan hingga saat ini. Walaupun kemudian mereka menggunakan vaksin jenis yang berbeda, yaitu yang inactivated, sementara kita masih menggunakan yang virus yang dilemakan atau sabin. Kalau kita bandingkan dengan SARS gitu ya, dengan virus-virus yang satu apa istilahnya, satu kluster itu kan, ini kan dimensi penyebarannya itu Pak ya. Dimensi penyebarannya kan sangat ganas yang berbeda, apalagi yang strain baru yang dari Inggris dan Afrika itu. Artinya mutasi-mutasi itu juga akan mempengaruhi juga ya. Apakah daya ampuhnya vaksin ini akan tetap bisa bertahan juga menghadapi serangan virus jenis baru itu Pak? Kalau serangan terhadap virus baru sih Pak sebenarnya tergantung juga. Begini Pak, jadi konsepnya ketika kita mendapatkan vaksin, kan kita ingin tubuh kita membentuk antibody. Antibody ini dia berinteraksi mengikat antigen, sehingga kemudian virus yang masuk ke tubuh kita, jangan sampai masuk ke dalam sel untuk kemudian memperbanyak diri. Sebelum masuk ke dalam sel, dia sudah diikat dulu oleh antibody, kemudian dibawa untuk dimusnahkan, itu tujuannya. Cara pengikatan antara antigen dan antibody ini sangat-sangat spesifik sih Pak. Istilahnya kita kenal seperti kunci dan anak kunci. Mungkin itu Pak, bisa lebih dijelaskan. Kadang-kadang orang memahami bagaimana vaksin bekerja gitu, terhadap itu, kadang-kadang susah memahami Pak, sehingga mereka ada juga yang menolak vaksin, karena tidak paham bagaimana vaksin bekerja gitu Pak. Kita kan di vaksin tujuannya untuk membentuk antibody, sebenarnya tidak hanya antibody, karena kalau kita sebut antibody itu berarti kekebalan imun humoral, tapi kekebalan imun seluler juga penting, karena virus itu kan memperbanyak diri di dalam sel. Nah, yang bisa mengendalikan virus yang ada di dalam sel ini adalah kekebalan imun seluler tadi, atau respon imun seluler. Tadi, bahwa kemudian pada dasarnya, sistem kekebalan ini akan berinteraksi dengan antigen itu seperti kunci dan anak kunci. Tapi sebagaimana kita ketahui dalam sehari-hari, kunci dan anak kunci itu juga macam-macam. Secara umum sangat spesifik. Tapi ada beberapa anak kunci yang kadang-kadang bisa membuka pintu lainnya. Misalnya saja kita kenal ada yang disebut master key. Nah, tentu saja desain vaksin yang paling baik, kalau dia bisa menghasilkan antibody yang seperti master key ini. Sehingga bisa mengikat beberapa perubahan kecil dari antigen. Nah, itu bisa terjadi, Pak. Tentu saja kalau kemudian perubahannya besar, virus lain dia nggak akan masuk sama sekali. Bentuk kuncinya saja sudah akan berbeda. Tapi kalau perbedaan geriginya kecil-kecil, kadang-kadang masih bisa dipakai untuk membuka. Namun tidak selalu demikian juga. Kalau perubahan geriginya tadi sudah demikian besar, maka anak kuncinya nggak bisa buka lagi, walaupun dia master key. Kunci bisa juga digandakan, Pak, ya? Ya, ini cuma istilah untuk contohnya saja, Pak. Tapi dalam artian kunci digandakan itu ya dengan cara, kita sudah tahu kunci ini bisa membuka pintu, terus kemudian itu sama seperti bahwa kita tahu bahwa antibody ini yang bisa mengikat antigen tertentu. Jadi kemudian itu digandakan dengan memberikan vaksin kepada banyak orang tadi, Pak. Kurang lebih mungkin seperti itu analoginya. Itu contoh visual bagaimana sel-sel virus dan bekerja dan antibody melawan virus itu, Pak. Sekarang kita ngomongin soal vaksinasi nih, Pak. Banyak teman-teman saya bertanya, kalau saya sudah divaksin, vaksin COVID-19, apakah saya masih bisa terkena virus corona? Pertanyaannya, kan? Ada dua tahapan untuk menimbulkan kekebalan dari tubuh seseorang. Ketika dia pertama kali kontak dengan sat asing tadi atau antigen, biasanya respon yang timbul itu adalah imunoglobulin M, kalau dia nggak pernah kenal sebelumnya. Imunoglobulin M itu timbul dengan cepat, biasanya umumnya dua minggu. Tapi imunoglobulin M ini tidak memiliki kekuatan untuk mengikat antigen atau sat asing tadi dengan kuat. Waktu untuk timbulnya dia butuh dua minggu, kemudian kekuatan mengikatnya itu tidak terlalu kuat. Ketika dia ketemu lagi sat asing atau antigen yang sama untuk kedua kalinya, maka kita menyebutnya bahwa dia mendapatkan fenomena paparan kedua, second exposure phenomenon. Pada saat paparan kedua itu, maka antibody yang timbul berubah dari imunoglobulin M menjadi imunoglobulin lainnya, terutama imunoglobulin G. Imunoglobulin G ini memiliki sifat molekulnya lebih kecil sehingga dia bisa masuk ke bagian tubuh mana saja, termasuk bisa lewat sawar darah placenta misalnya dari seorang ibu. Kemudian selanjutnya, dia juga memiliki kekuatan mengikat antigen atau afinitas yang lebih besar dibandingkan dengan imunoglobulin M. Nah, untuk itu dia timbulnya itu lebih cepat, biasanya dalam hitungan beberapa hari, dan kemudian mencapai puncaknya juga lebih cepat pada paparan kedua. Tapi tetap butuh waktu antara suntikan kedua dengan puncak timbulnya imunoglobulin G ini. Waktu puncaknya itu dia tetap butuh waktu. Jadi, Pak, dengan kata lain, suntikan pertama, vaksinnya ini kan sementara kan kita mendapatkan ada desain vaksin yang membutuhkan dua dosis. Suntikan pertama itu jelas belum menimbulkan kekebalan yang kita inginkan. Setelah suntikan kedua pun masih butuh beberapa waktu untuk menimbulkan kekebalan. Jadi itu poin pertama, Pak. Kemudian poin yang kedua adalah dari semua uji klinik yang sudah dilaporkan, semua vaksin tidak bisa 100% mencegah penyakit. Jadi, tetap ada sebagian kecil yang orang sudah mendapatkan vaksin tetap sakit. Tapi, yang sudah konsisten dari pemberian vaksin ini adalah dari mereka yang sudah pernah mendapatkan vaksin lengkap dua kali, kalau sampai sakit pun, mereka umumnya tidak membutuhkan sampai perawatan ICU misalnya. Umumnya kalau sampai sakit tanpa gejala, atau sakitnya ringan, atau ya sekedar masuk rumah sakit, sakit ringan sampai menengah paling banyak. Umumnya sangat ringan. Jadi, paling tidak itu yang bisa diharapkan sih, Pak, sementara ini. Itu termasuk yang menjelaskan ya, kenapa kita harus divaksin dua kali, ya kan? Karena ada proses waktu. Karena ada proses waktu dan perlu perubahan kelas antibody tadi, Pak. Jadi, kita ingin khusus mendapatkan fenomena paparan kedua tadi, efek dari fenomena paparan kedua. Walaupun, Pak, dalam pipeline vaksin, sebenarnya ada vaksin yang kemudian pemberiannya satu kali. Yang Johnson & Johnson kayaknya ya? Iya, Johnson & Johnson. Kalau begitu, artinya dari sisi, ada istilah head community ya, mengukur kekebalan komunitas, Pak ya. Kalau sekarang di Indonesia ini, baru berapa ini? Mungkin 2 jutaan. 2 jutaan. Artinya untuk mencapai kekebalan komunitas, kan ada 70% dalam konteks ini ya. Dan dengan demikian, variable apa yang paling penting dalam konteks? Meningkatkan partisipasi masyarakat, Pak. Apakah Bapak melihat bahwa komunikasi pemerintah gitu, untuk bahwa ini vaksinasi penting gitu, tapi apakah komunikasi sayangnya atau komunikasi publiknya mencapai ke arah itu, mencapai target itu, Pak? Saya pikir sih, Pak, pemerintah sudah melakukan komunikasi, dan sudah mencoba, koran-koran mass media juga, tampaknya mass media yang mainstream ya, Pak ya. Tampaknya juga sudah mencoba melakukan diseminasi informasi dengan sebaik-baiknya. Memang kemudian ada perubahan paradigma saat ini. Kalau beberapa tahun yang lalu, itu memang konsep paternalitas, jadi kemudian antara pemerintah yang dianggap sebagai yang dituakan dengan masyarakat, itu masyarakat hormat pejabat dan pemerintah dan lain-lain sekarang dengan berbagai situasi, itu tidak lagi memiliki konsep seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, saya pikir di semua tempat, di seluruh dunia. Jadi memang perlu gaya-gaya komunikasi khusus. Ya tidak mudah, tapi memang tetap harus diusahakan melalui segala macam channel. Dua-tiga minggu yang lalu, sempat ada salah satu webminar dari Sabin Vaksin Institute. Ini adalah kayak semacam organisasi yang sebenarnya mereka mengelola untuk advokasi pemberian vaksin dan lain-lain, walaupun kemudian menggunakan nama Sabin untuk polio. Jadi dalam webminar itu, mereka membicarakan dari ahli antropologi dan lain-lain dari ahli kesehatan masyarakat, membicarakan kasus khususnya kenapa di Pakistan dan Afganistan itu polio tidak benar-benar bisa dibasmi, walaupun kemudian toolsnya kita punya, vaksin polio ada, dan lain-lain. Sangat menarik sih apa yang mereka bicarakan itu. Konsepnya bahwa kemudian masyarakat berubah, termasuk dalam hal itu di Pakistan dan Afganistan, sehingga metode-metode penyampaian informasi, metode-metode himbawan untuk vaksinasi yang dahulu efektif, sekarang menjadi kurang efektif. Intinya seperti itu sih Pak. Kalau kaitannya dengan tadi Bapak sampaikan tentang durasi ya, durasi munculnya antibody. Tampaknya kan kalau yang vaksin ini karena dipakai darurat gitu, berapa lama sih sebenarnya antibody ini bisa bertahan dalam tubuh kita kalau kita tidak disuntik itu Pak? Karena kalau kita melihat misalnya ada vaksin-vaksin yang memang kayak vaksin flu ya, di negara empat musim itu kan setiap tahun divaksin lagi masyarakat, terutama yang rentan-rentan, dan juga ada juga yang hanya sekali seumur hidup, atau bahkan hanya sekali saja kayak polio kan, sekali namanya ya. Kalau untuk vaksin ini nih, COVID ini, sejauh Bapak tahu itu sudah kira-kira ini, apalagi yang di Indonesia ini, kira-kira akan bertahan berapa lama setelah disuntikkan? Kita datanya belum banyak sih Pak. Jadi kalau misalnya dilihat uji klinik pertama, atau saya kembali begini, virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini Pak, kan pertama kali dilaporkan di akhir 2019. Kemudian diselidiki oleh WHO di Januari, diumumkan sebagai penyakit yang of international concern lah. Kemudian di bulan Maret, petengahan ditetapkan sebagai pandemi. Kita ini termasuk beruntung bahwa perkembangan vaksin yang ada sekarang ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan vaksin secara tradisional, karena berbagai hal. Karena adanya investasi yang besar dari negara, maupun dari lembaga-lembaga nirlaba. Kemudian adanya beberapa desain vaksin yang sebenarnya dahulu ditujukan untuk SARS pertama. Jadi SARS tahun 2003 dan juga untuk MERS, virus MERS yang dari Timur Tengah. Jadi kemudian yang dilakukan adalah mengubah desain vaksin tersebut, ditambah dengan kemajuan bioinformatika, maka vaksin bisa dihasilkan secara cepat. Nah, kalau sepintas saya baca untuk vaksin-vaksin yang sekarang sudah beredar sebagai emergency use only, emergency authorization, kasus penggunaan darurat, itu kan yang pertama adalah vaksin Pfizer, Moderna, kemudian Sinovac ini. Umumnya uji klinis yang pertama, jadi pertama kali diintroduksi ke manusia dengan jumlah belasan sampai ratusan, itu dilakukan di paling cepat itu sekitar bulan Maret-April. Kemudian publikasi mengenai report mereka, umumnya publikasi interim itu dilakukan di sekitar September-November, sesudah enam bulan dari uji klinis. Jadi dengan demikian sebenarnya kita baru tahu berapa lama data antibody yang ada, itu paling lama mungkin sekitar satu tahun. Itu pertama, kita tidak tahu berapa lama antibody-nya akan bertahan setelah lewat dari satu tahun. Pada saat satu tahun sih sepertinya masih oke. Yang kedua, kita tidak benar-benar tahu berapa kadar antibody yang minimum dibutuhkan untuk bisa mencegah penyakit. Jadi itu ada dua hal sih Pak. Kalau seperti virus hepatitis B misalnya, kita sudah tahu bahwa kalau anti-HBS lebih dari 10 unit per mililiter, maka dia dianggap bisa mencegah penyakit hepatitis B. Pada kasus COVID kita belum punya angka itu Pak. Jadi belum benar-benar tahu, masih banyak data dan penelitian yang harus dilakukan. Ini artinya kalau yang pertama tadi katakanlah setahun gitu ya, udah setidak-tidaknya gitu ya, menurut riset tahap ketiga yang baru laporan awal gitu, itu bisa bertahan gitu ya. Riset tahap ketiga umumnya dilaporkan dari 6 bulan pertama Pak. 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu yang mereka laporkan. Karena setahunnya itu riset tahap ketiga itu umumnya dimulai di sekitar bulan Mei, April, Juni. Jadi mungkin setahunnya itu ya baru beberapa bulan lagi, kemudian kita harapkan sekitar bulan Juni, Juli mungkin sudah ada laporan dari hasil tahun pertama. Dan kalau kita baca di clinicaltrial.gov, itu adalah situs untuk mencatatkan uji klinik. Umumnya kemudian sebenarnya evaluasi akhir dari uji klinik tahap tiga itu, dari beberapa vaksin umumnya adalah setahun sampai dua tahun. Jadi memang mereka mematok hal itu untuk memastikan bahwa memang antibody-nya itu mau dilihat bertahan berapa lama pada responden atau pada orang yang ikut dalam uji klinik. Kalau begitu Pak, kalau misalnya saya bulan ini divaksin gitu, ada kemungkinan nanti di bulan Maret lagi, tahun depan akan butuh vaksinasi lagi Pak? Ya, saya jadi teringat bahwa belum menyinggung mengenai tadi Pak yang kasus vaksin influenza. Kenapa vaksin influenza harus diberikan Pak setiap tahun, tapi pada tahun-tahun tertentu tidak juga diperlukan. Ini karena kemudian Pak yang terjadi pada vaksin influenza, virus influenza itu termasuk yang cepat bermutasi, cepat berubah kode genetiknya. Sehingga setiap kali diprediksi atau setiap kali ditemukan ada virus baru, maka kemudian perlu didesain ulang vaksinnya dan itu yang diberikan ulang Pak. Bisa jadi kemungkinan nantinya untuk kasus vaksin COVID kita mungkin akan mengalami hal yang sama Pak. Melihat bahwa saat ini juga sudah dilaporkan adanya beberapa strain baru. Kalau menurut Bapak ini, pemerintah ini dengan jangka waktu 15 bulan ya targetnya, 181 juta Pak yang mau divaksin Pak. Menurut Bapak sebenarnya ini sangat ambisius, realistis, atau sebaliknya Pak, kurang realistis melihat kemampuan tenaga kesehatan kita, pemerintah menyediakan 30 ribu vaksinator Pak. Kalau menurut pengalaman Bapak di klinik juga, di teman-teman di tenaga kesehatan Pak. Pertama-tama sih Pak, saya memang lebih banyak untuk ini di belakang lab ya Pak. Jadi saya memang tidak di lapangan di klinik langsung. Namun sebenarnya kalau kita mau lihat Pak, orang yang bisa melakukan vaksinasi dan menyuntik dan lain-lain tentu perlu pelatihan. Tapi secara umum dasar-dasarnya itu kan dimiliki oleh tenaga kesehatan. Kewenangan untuk menyuntik kita di Indonesia itu tidak terbatas hanya pada dokter, tapi juga pada sampai tenaga kesehatan tertentu. Perawat dan bidan misalnya itu juga masih memiliki kewenangan tersebut. Yang dibutuhkan adalah tentu saja pelatihan untuk melihat efek sampingan dari vaksinasi misalnya. Karena ini kan vaksin yang baru yang kita masih belum tahu apakah mungkin timbul efek samping atau tidak. Secara umum pasti aman. Di Indonesia saja sudah disuntik lebih dari, sepemahaman saya lebih dari 2 juta, tapi belum dilaporkan efek samping yang serius misalnya. Jadi dari segi tenaga kesehatan harusnya memadai Pak. Jumlah dokter yang terdaftar di konsil saja itu jumlahnya mungkin mencapai 200 ribuan. Memang kemudian tidak semuanya langsung berhadapan dengan pasien seperti saya, mungkin lebih sering di belakang lab. Tapi mereka dapat dimobilisasi. Jadi kalau disebutkan ambisius, iya ambisius. Tapi kalau ditanyakan apakah mungkin, saya pikir kalau misalnya seluruh elemen masyarakat bekerja, seluruh petugas kesehatan dikerahkan, pemerintah mengkoordinasikan, dan masyarakat yang akan divaksin sendiri menerima dan mau divaksin, saya pikir sih tidak ada target yang mustahil. Ya mungkin mau lalas sedikit atau bisa lebih cepat sedikit, tapi sebenarnya potensi untuk menyelesaikan target itu ada, kalau kita semua bekerja keras. Juni kemarin Menteri Kesehatan ngomong 1 juta per hari. Sementara sekarang ini baru rata-rata 100 ribuan sehari rata-rata. Baik yang untuk tahap pertama maupun tahap kedua, karena kita memiliki dua dosis itu. Dari WHO menyebutkan beberapa negara itu tidak akan mendapatkan vaksin sampai tahun 2023. Mereka memang diamankan oleh COVAX misalnya, itu ada semacam inisiatif dan lain-lain, yang kemudian tujuannya menyuplai, memastikan bahwa vaksin itu akan terdistribusi dengan merata. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita bersyukur juga bahwa pemerintah bergerak cukup cepat. Paling tidak sampai akhir tahun 2021, kalau berdasarkan berita yang dirilis oleh pemerintah, paling tidak kan pasokan vaksin untuk masyarakat Indonesia sejumlah 360 jutaan dosis tersebut, itu dianggap kurang lebih sudah aman lah. Walaupun kemudian beberapa negara seperti Kanada itu, dia memiliki pasokan vaksin yang sudah dipesan itu mencapai 8 kali jumlah penduduknya misalnya. Paling tidak dari segi pasokan kita sudah cukup aman, tapi memang pasokan itu kan juga tidak datang semua. Kalau menurut Bapak nih, kalau nanti vaksinasi tercapai, katakanlah benar 70% dari jumlah penduduk, semua divaksin lah dari Maripapua sampai Aceh di kota dan desa. Apakah kita akan menghadapi kehidupan yang ya katakanlah normal seperti sebelum ada pandemi, Pak? Atau masih sebaliknya, sebenarnya kita akan berhadapan dengan penyakit ini dalam jangka yang kita belum tahu berapa lama akan berhadapan dengan penyakit ini? Satu hal yang sudah pasti sih, Pak, bahwa kemudian kalau kembali ke normal sebelum pandemi, pasti tidak. Pandemi ini kan sudah berlangsung lebih dari setahun, Pak. Dan kita semua sudah mencoba beradaptasi dengan pandemi tersebut. Jadi menurut saya sih, kita tidak mungkin kembali 100% pada keadaan sebelum pandemi. Kebiasaan untuk berpergian misalnya, atau turis antar negara itu pasti akan berubah, Pak. Sekarang yang namanya paspor kesehatan dan lain-lain itu sudah pasti menjadi bagian. Terus kemana-mana masuk daerah baru harus di-swap dan lain-lain itu kayaknya pasti akan menjadi bagian. Kemudian bahwa sekarang sedikit banyak kita melakukan apa-apa dengan video call, dengan webminar, itu juga kan sebenarnya di satu sisi merupakan penghematan ya, Pak. Dan kalau misalnya dari segi kacamata ekonomi, hal-hal yang bisa dihematkan selalu akan dipertahankan. Jadi kayaknya kembali ke keadaan semula sih tidak. Namun kita harapkan bahwa kalau vaksinnya sudah tercapai target dan kemudian kekebalan kelompok itu relatif sudah terbentuk, paling tidak kan yang sebenarnya kita harapkan, aktivitas ekonomi, aktivitas produksi, dan lain-lain tidak hanya dalam artian barang ya, Pak. Maksudnya pendidikan pun sebenarnya merupakan salah satu aktivitas ekonomi untuk pendidikan gitu ya. Itu semua bisa berjalan dengan relatif bisa lancar. Saya yakin ke depan kelas-kelas juga masih akan menggunakan sistem blended learning, kemudian modal kelas padat yang seperti dahulu itu sudah pasti akan tetap dikurangi, tidak sepadat dulu jumlah mahasiswa dalam kelas atau jumlah pelajar dalam kelas itu sudah pasti akan dikurangi. Jadi nggak bisa kembali ke keadaan semula, tapi diharapkan paling tidak aktivitas-aktivitas tersebut bisa berjalan dan kita bisa meningkatkan kualitas. Kalau begitu pakai masker, kemudian jaga jarak, coci tangan, dan juga menghindari kerumunan, kira-kira akan tetap kita laksanakan. Itu sampai berapa lama setelah vaksinasi, Pak? Kalau misalnya keadaan itu menjadi katakanlah kebiasaan baru, walaupun sudah divaksin, Pak. Kita nggak bisa prediksi sih, Pak, karena kemudian ilmu pengetahuan kan juga berkembang, penelitian juga terus berkembang. Sekarang ini kan ada beberapa jenis vaksin baru yang juga masih dikembangkan, jadi kita belum benar-benar bisa memprediksi itu. Siapa tahu nanti dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman kita akan virus ini, lalu bisa dikembangkan vaksin yang lebih baik dari yang ada sekarang itu kita juga belum tahu. Tapi sebagai contoh ya, Pak, kita di Indonesia misalnya saja kasus polio terakhir mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Bahkan di Amerika lebih lama lagi. Tapi sampai sekarang vaksin itu masih tetap diberikan misalnya. Dan ditambah lagi polio itu termasuk virusnya yang jarang bermutasi dan kemudian yang masih beredar di Pakistan dan Afganistan itu diduga hanya salah satu strain. Polio kan ada tiga strain dalam vaksinnya misalnya. Apalagi kemudian dalam hal ini virus SARS-CoV-2 saat ini masih cukup sering sih mengalami perubahan struktur gennya. Mungkin sampai suatu saat dia stabil atau diciptakan vaksin yang sifatnya seperti master key tadi, Pak, yang bisa mengikat berbagai macam jenis antikian. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, iya. Oke. Mungkin apa-apa punya pesan untuk masyarakat gitu menghadapi tadi itu, Pak? Di satu sisi ketidakpastian kita berapa lama akan itu, di satu sisi juga kita punya harapan ada inovasi-inovasi di bidang sains dan dokteran gitu. Mungkin punya pesan khusus untuk masyarakat agar kita semua ini, bukan hanya pemerintah ya, ikut membantu mengendalikan itu. Karena tadi kan tahapannya banyak nih, kita tahap mengendalikan saja belum, Pak ya. Apalagi sampai ke pemberantasan ya, Pak. Untuk mencapai ke sana, apa pesan Bapak ke masyarakat, Pak? Sebenarnya pesannya nggak jauh-jauh sih, Pak. Kita perlu melaksanakan 3M dan dalam skala lebih besar melaksanakan 5M. Jadi mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, terus kemudian menghindari kerumunan, dan kemudian membatasi mobilitas. Tampaknya sih itu tetap harus kita lakukan. Yang kedua sih, kalau misalnya sudah mendapat giliran, program vaksin itu kan disusun berdasarkan prioritas. Orang yang lebih sering ketemu orang lain, kalau sampai sakit kan dia lebih gampang menulari orang lain. Karena itu ada beberapa prioritas orang yang lebih sering ketemu itu yang divaksin duluan. Jadi hal-hal seperti itu kalau memang sudah mendapatkan program dan kemudian disarankan untuk divaksin, maka ya segeralah kita mendaftarkan diri, terus kemudian menghindari kerumunan. Terus mungkin juga perlu membaca dan mendengarkan dari sumber-sumber yang baik. Karena jujur selama ini banyak sekali hoax yang beredar. Bukan semuanya salah sih, tapi ada juga beberapa berita yang kemudian menyimpang atau kurang tepat dan lain-lain. Mungkin perlu lebih memfilter lah, paling tidak mudah-mudahan tidak diteruskan ke temannya atau ke grup lain. Itu yang kemudian parah, yang jadinya menyebar kemana-mana padahal isinya belum tentu benar. Terima kasih Pak Sugianto Ali yang telah berbagi bersama kita. Kita menjadi lebih terang bahwa perjuangan kita mengalahkan COVID itu belum. Karena mengendalikan saja belum, belum sampai ke pemberantasan. Terima kasih Pak Sugianto, sampai jumpa di lain kesempatan. Kami berharap para pendengar dan para pemirsa untuk tetap mengikuti kami, Suara Akademia yang hadir setiap hari Kamis di The Conversation dan juga di platform Spotify. Dan saya berharap bisa membantu Anda untuk memberikan informasi-informasi yang kredibel dari para ahli, karena kami hanya menginterview para ahli di bidangnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.